Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya yakni cara mendaftar K3 di CFA Jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya silahkan nonton video sebelumnya ya itu akan ada penjelasan mengenai proses awal dan sharing bagaimana cara mendaftar K3 di CFA Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar K3 di CFA di website CFA ya Nah langsung saja kita ke Google kita masuk ke website CFA ya cfa.org kita masuk di cfa.org kita tunggu dulu loadingnya ya nah jadi sebelumnya kita itu harus mempersiapkan nama K3 dulu ya ada 4 nama K3 yang kita persiapkan untuk dijadikan nama K3 kita yang akan diajukan pada pendaftaran K3 nah setelah masuk di website CFA kita masuk di bagian shop ya shop nah disini kita sudah masuk di katalog CFA disini ada beberapa menu ya kita show menu nya kemudian disini ada muncul beberapa menu disini ada tertulis CFA service kita pilih CFA service disini juga muncul banyak sub menu lagi ya nah disini ada namanya K3 names kita pilih K3 names nah jadi untuk mendaftarkan nama K3 kita pilih yang ini ya disini ada penjelasannya dimana ketika kita mendaftar nama K3 itu akan ada pembayaran pertama 5 tahun pertama itu sebesar 75 dolar ya 75 dolar nah ini untuk 5 tahun pertama nanti kalau kita ingin memperpanjang itu akan ada biaya sebesar 25 dolar untuk 5 tahun berikutnya nah begitu ya itu biayanya nah jadi kalau kita ingin mendaftar nama K3 pertama-tama kita cek dulu availability-nya ya ketersediaan nama K3-nya ingat ya nama K3 yang kita daftarkan itu tidak boleh ada sama dengan nama K3 yang ada di CFA sebelumnya misalnya ini ya misalnya kita mau daftar nama Alexandria K3 misalnya Alexandria coba kita cek ya Alexandria jadi perlu kita pahami bahwa ingat ya jadi nama K3 itu nanti akan melekat pada nama kucing ya misalnya kalau kita pilih Alexandria maka itu akan melekat pada nama kucing yang kita breeding kita cari Alexandria ya ini namanya misalnya namanya nanti kucingnya Momo jadi nama kucingnya nanti itu Alexandria Momo atau kan namanya Mueza Alexandria Mueza jadi bakalan melekat nama K3 dari kucing tersebut lahir kita cari Alexandria ingat ya ketika kita Alexandria mana Alexandria Alexandria nah kita lihat disini Alexandria ada tidak nah disini ada Alexander Alexandra Alexandrian Alexandriax ya Alexandrino nah kita mau pilih Alexandria nah pertanyaannya boleh tidak kita memilih Alexandria nah disini sudah ada Alexandra dan sudah ada Alexandrian nah kalau memilih calon nama K3 itu tidak boleh ada sama nah ini kan Alexandria tidak sama tidak ada yang terdaftar disini apakah boleh nah juga tidak boleh kenapa karena ada kemiripan dengan Alexandrian dan Alexandra itu ada kemiripan nanti biasanya itu nama K3 itu yang diusulkan yang memiliki kemiripan itu itu akan ditolak kenapa ditolak karena secara apa secara penamaan itu ada kemiripan nanti penyebutannya juga ada kemiripan maka itu biasanya ditolak jadi kita harus memilih nama yang betul-betul tidak sama dan tidak mirip nah misalnya kita contoh lagi kenapa terbuka kita kembali ke CFA kita masuk kembali ke shop dan kita masuk kembali ke menu catering kita cek ya nah misalnya kita mau daftar catering name namanya Makassar Makassar ya Makassar catering kita cek lagi disini Makassar ya Makassar coba lihat ada tidak Makassar kita kita lihat lihat MLST ada tidak mana Makassar lama ya Makassar aduh Makassar mau KLM nah ini coba kita cek Makassar ada tidak Makassar 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 nah ini ini ada tidak kita lihat ya disini ada Makanui Makalik Makalai Makadol Makai Mahal nah ini tidak ada tidak ada nama Makassar dan tidak ada juga yang mirip jadi ada kemungkinan Makassar itu bisa diterima sebagai nama K3 di CFA jadi kita bisa daftarkan nah kita pilih kita cari 4 nama ya yang akan kita usulkan ini salah satunya saja jadi kita persiapkan dan uji seperti ini itu 4 calon nama K3 oke nah kita lanjut nah setelah kita melakukan seleksi nama K3 dan mengujinya di K3 Index maka kita lanjutkan kita lanjutkan ya kita lanjutkan untuk mendaftar nah kita pilih dulu centang dulu I have read and understand regulation jadi kita menganggap bahwa kita sudah membaca regulasi nama K3 nya kemudian saya sudah cek di index K3 names bahwa tidak terjadi kesamaan nama dan tidak terjadi kemiripan nama dan kita juga centang saya mengerti bahwa saya mendaftarkan ini ya oke dan disini kita isi nama K3 nya misalnya tadi Makassar terus misalnya disini saya pilih juga ujung pandang misalnya anggaplah ujung pandang ini saya sudah uji tadi ya bahwa tidak ada kesamaan dan tidak ada kemiripan pilih disini misalnya malino atau disini maros nah terus kita isi disini nama nama nanya ya nama owner catering misalnya saya pilih nama saya adriansya terus disini kita isi alamat alamat kita ya jadi alamat alamat owner nya alamat catering nya kita pilih misalnya ini alamat saya terus kita pilih add to chart nah ini 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 anunya ini rinciannya ya nah ini tadi sebelumnya saya pernah coba-coba daftar sebelumnya ya jadi disini muncul anunya muncul tagihannya juga yang sebelumnya nah kita hapus yang pertama tadi muncul tagihan sisa 1 disini tagihannya 75 dolar 75 dolar ya kemudian kita lanjutkan ke proses to check out nah disini kita mengisi billing information nya misalnya kita isi disini email nya adri jobs 87 at gmail dot com kemudian diisi first name nya misalnya adrian syah karena saya tidak punya nama belakang saya pilih juga adrian syah ya terus diisi phone number nya misalnya 0811 4177 919 terus kita isi address line nya misalnya ini sebenarnya sudah isi sebelumnya nah kita pilih state nya disini ini untuk negara bagian Amerika ya jadi kita tidak usah pilih terus kita isi disini zip code nya kode post nya terus kita pilih country nya negara nya kita cari Indonesia nah ini Indonesia nah baru kita pilih provinsi nya kita pilih Sulawesi Selatan oke masih ada yang kosong ini kompaninya tidak perlu kita isi terus terus kita isi kita centang add me to your mailing list terus kita pilih disini cara pembayarannya kita bisa menggunakan credit card saya waktu daftar karena tidak punya credit card saya pinjam credit card teman kita pilih misalnya disini kita menggunakan kartu kredit berlogo visa bisa juga biasanya ada mastercard tergantung kartu kredit nya kemudian kita isi nama kartu kredit number kartu kredit nya disini terus nama di dalam kartu kredit itu siapa pemiliknya jangan nama kita ya kalau pinjam terus disini ada CVV number apa yang ada di kartu kredit tersebut nomornya yang biasa berapa digit saya lupa terus kita isi month and year nanti kalau sudah selesai semua kita klik place order karena ini cuma latihan saja nanti kalau sudah lengkap sudah lengkap ini sudah lengkap payment information dia akan otomatis kartu kredit itu akan otomatis membayar pembayaran ini asalkan kita mengisi payment information terus kita place order ketik place order dan selesai cukup seperti itu jadi tahapannya cuma melakukan seleksi nama category yang tidak sama dan tidak mirip yang pertama kemudian yang kedua kita melakukan proses pembayaran nah nanti sekitar 3 minggu kemudian itu akan ada email yang masuk email yang masuk ke email yang kita masukkan tadi di billing information nanti disitu ada email masuk nah email bisa dua kemungkinan kalau catering namenya disetujui nanti bakalan ada langsung dikirimkan sertifikat cateringnya jadi sertifikat cateringnya itu dalam bentuk soft file berbentuk pdf disitu sudah tertera nama cateringnya berapa id number dari catering tersebut nama kita sudah tercantum disitu alamat kita sudah lengkap jadi itu dianggap sudah terdaftar sebagai catering di cfa itu sekitar tiga minggu emailnya datang namun apabila cateringnya nama cateringnya ditolak itu akan ada email penjelasan mengenai mengenai kenapa nama catering yang diusulkan itu ditolak bisa karena ada kemiripan nama atau ada hal lain yang dilanggar dari nama catering yang kita daftar apakah mungkin itu hurufnya terlalu panjang itu bisa jadi nanti kita tinggal balas email tersebut dengan mencantumkan empat usulan nama catering baru nanti pada saat usulan nama catering baru itu usahakan kita hindari kesalahan berulang nanti pada saat disetujui akan ada email baru biasanya itu cepat kalau itu usulannya sudah diterima biasa satu hari langsung diterima usulan catering barunya kalau memang diterima langsung dikirimkan sertifikat catering sertifikat bahwa dikirim 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 dikirim